Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Bandita Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini ya Sepertinya sudah ada di luar sana Tapi kita ingin menegaskan kebenaran Alkitab ya Begini temanya Untungnya semua Nabi Alkitab Nyembah Yesus Jadi gak capek deh kita doain Untungnya semua Nabi di Alkitab itu nyembah Yesus Jadi kita ini gak capek doain para Nabi Ya saudara ya Nabi di Alkitab ada berapa? Nabi di Alkitab ada 30 orang 20 orang perjanjian lama 10 orang perjanjian baru Untungnya Semua Nabi ini menyembah Yesus Jadi dijamin masuk surga Karena dijamin masuk surga Tidak ada acara untuk doain mereka Ya Doain supaya masuk surga Ya Iya saudara ya Bayangin Kalau dia gak nyembah Yesus Kita suruh doain 30 Nabi Capai deh kita tiabari Ya Oke Apakah benar Semua Nabi itu nyembah Yesus? Itu kan pertanyaannya itu Oh jawabannya benar banget Ya Semua Nabi di Alkitab Silahkan dicek Itu selalu menyembah Tuhan T-U-H-A-N Huruf besar semua Ya Semua Nabi Sebut saja Nabi Musa Yeremia Yesaya Bahkan tokoh-tokoh lain Seperti Daud Seperti Salomo Itu semua nyembah T-U-H-A-N Huruf besar semua Siapakah T-U-H-A-N Huruf besar semua? Yesaya 43 ayat 11 T-U-H-A-N Atau Tuhan Itu Juru Selamat Yesaya 44 ayat 6 T-U-H-A-N Huruf besar semua Tuhan itu Penebus Raja Israel Yang terdahulu Yang terkemudian Tuhan itu Allah Siapa itu Juru Selamat Dan Penebus Tak lain dan tak bukan Yesus Jadi semua Nabi itu Menyembah Yesus Valid 100% Benar Ya Maka dari itu Semua Nabi Dijamin Masuk surga Ya Saya ulang ya Semua Nabi Di Alkitab Yang jumlahnya 30 itu Plus tokoh-tokoh Alkitab Semuanya Nyembah Yesus Makanya Semuanya Dijamin Masuk surga Buktinya Mana kalau Dijamin Masuk surga Tidak ada Satupun Nabi Yang minta Didoakan Supaya Masuk surga Tolong ya Doain kami Supaya kami Ini masuk surga Lah Kalau semua Nabi Tidak Menyembah Yesus Aduh Capek Kita Umat Kristen Suruh doain 30 Nabi Tiap hari Tepuk jidat Iya Tepuk jidat Ternyata semua Nabi Nyembah Yesus Yes Ya Jadi Standar Allah itu Tidak berubah Dari zaman Segala Penciptaan Zaman dulu Semua yang Menyembah Yesus Masuk surga Sampai hari ini Orang Kristen Yang menyembah Yesus 100% Dijamin Masuk surga Standar Allah tidak berubah Dulu Yesus Masih menyatakan diri Sebagai T-U-H-A-N Buruh besar semua Itu Y-H-W-H Aku adalah aku Yang awal Dan yang akhir Alpha Omega Ya Sekarang Zaman No Semua orang percaya Yesus Dijamin masuk surga Kalau mati Tidak perlu Didoakan Zaman dulu Para nabi Juga Menyembah Yesus Dijamin masuk surga Tidak perlu Didoakan Jelas ya Clear Dan jelas Jadi Jangan lagi Simpang siur Semua nabi Nyembah Yesus Makanya Dijamin surga Mati Tidak perlu Didoakan Kalau nabi Tidak nyembah Yesus Capek deh Kita selu doain Pesan-pesan Toleransi ini Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberataman wajib Disyukuri Bersahabat dengan Beda iman itu Bisa Kalau toh Dalam kehidupan sehari Sehari-hari Kita mendapatkan Kenyataan Loh kok Keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Atau kita bisa Itu bersama-sama Ayo salem menghargai Salem menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab Menghujat dan Mencacimaki itu Dosa Kiranya bermanfaat Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin